Episode 5 Seminggu sejak kasus terakhir di episode 4 Tidak ada kasus jadi Holmes mengajak Watson menuju kamar mayat yang dijaga dokter Eugene Hayworth Untuk mencari apakah ada sebuah kasus yang menarik Ditubunganlah korban bernama Leo Benin Mengalami kecelakaan dan korban yang ditabraknya juga meninggal Melihat dari luka Leo dan tato-nya Holmes menemukan ini cocok dijadikan sebuah kasus Karena sebelum Leo mati dia sempat membunuh seseorang Kemudian di kantor polisi menemui Gregshard untuk memberikan kasus itu Berdasarkan riwayat hidupnya Leo Benin dia sudah menikah Dan berkemungkinan profesinya seorang pembunuh profesional Tato yang dilihat Holmes merupakan logo dari komplotan mafia asal Rusia Rokupskaya Bratva Berdasarkan sidik jarinya dan mencari basis data internasional Leo Benin adalah nama kedua Nama pertamanya adalah Vitelli Andropov Pelaku rangkaian pembunuhan PG di distrik Warsaw Wessola pada tahun 2005 Di tahun yang sama mengganti nama menjadi Leo Benin Menjalani kehidupan damai menjadi perawat Lee Queens dan menikah di sana Dan Holmes yakini Leo Benin sempat membunuh orang dengan sebuah senar Yang terlihat di telapak tangannya Dan kecelakaan di itu setelah Leo melakukan pembunuhan Masalahnya untuk Gregshard adalah Jika kasus ini ingin dibuka Maka Gregshard meminta korban yang dibunuh Leo Holmes tahu itu Tujuannya ke sini adalah untuk meminta izin dari Gregshard Untuk mewawancarai istri Leo untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Pindah bertemu istri Leo yang bernama Lara Lara tahu identitas Leo Benin sejak mereka menikah Leo menceritakan karena ingin memulai hidup dari kesengsaraan hidupnya saat di Polandia Tapi istrinya tidak mempercayai suaminya seorang pembunuh Itu bisa dipastikan dengan menanyakan tetangga sekitar bagaimana sifat baiknya Leo Satu jam sebelum kecelakaan Leo sempat menelponnya Untuk mengatakan kalau Leo mencintai Lara Untuk mereka berdua yang sama-sama berprofesi sebagai perawat Mimpi mereka berdua adalah membuka rumah Panti Jumbo Saat ini Leo mendapat bantuan dari mitranya untuk membangun impian mereka Setelahnya kembali ke rumah Holmes mencari daftar partner Leo dalam usahanya membangun rumah Jumbo itu Menemukan nama Travis Hartwich Holmes sempat mencuri kartu bela sungkawa saat di rumah Leo Tapi salah satu yang tidak mengirim surat bela sungkawa adalah Travis Hartwich Travis ditulis sebagai pengembang real estate Tapi melihat CV-nya dia hanya kontraktor kelas kecil dengan ulasan yang buruk Kebetulan Travis sangat sulit Holmes hubungi atau kemungkinan dia sudah mati Esopnya menuju kantor Travis Melihat CCTV terlihat Leo dan Travis sedang bertengkar di hari Leo kecelakaan Pegawainya mengatakan kalau di hari itu tampak Leo sangat marah dengan progres panti jumpunya yang lambat Sejak hari itu Travis tidak masuk kantor Tapi sempat mengirimkan pesan akan pergi ke Jersey untuk meminjam uang Holmes melihat gerakan bibir Travis yang mengatakan akan membuat beton hari ini Holmes berpikir di hari itu Leo membuang mayat Travis dibalik beton yang akan dibuat di hari itu Jadi Holmes dan Watson menuju pembangunan panti Jumbo melihat truk Travis ada di sana Watson melihat beton yang masih baru yang berkemungkinan mayat Travis ada di dalamnya Tapi Holmes melihat sebuah tiket di dalam mobil Travis Memastikan kalau Travis tidak dibunuh di sini Holmes melihat motel di seberang proyek ini Kemudian menemukan di salah satu kamar Ternyata Travis masih hidup Sekarang mewawancarai Travis untuk mendapatkan info mengenai Leo Bagaimana Holmes tahu Travis ada di motel ini? Tiket itu adalah tiket konser Dari tanggal dan waktunya terjadi sehari setelah kecelakaan Leo Travis kembali ke proyek ini dan tidak pergi Melihat dari tak adanya bekas ban di belakang truknya Dimana hari itu hujan, besoknya tidak Sekarang pertanyaannya di CCTV Leo tampak marah kepada Travis Tentang apakah itu? Travis mengatakan kalau panti Jumbo Leo tidak bisa dibangun Travis kehabisan uang Jadi Leo meminjam 25 ribu dolar ke rentenir Travis merasa 25 ribu dolar tidak cukup untuk menyelesaikan bangunan itu Jadi dia kabur sampai perusahaannya bangkrut sendiri Leo tidak menyebutkan nama rentenir yang meminjamkannya Holmes watson pergi membawa sisa uang Leo yang ada dipegang Travis Uang itu dibawa ke kantor polisi Holmes yakin uang itu uang curian Dilihat dari uang seri lama Uang kertas tidak bertahan di sirikulasi 4 sampai 5 tahun Holmes memperkirakan umur uang-uang ini paling tidak 12 tahun Setunggu uang lama dari rentenir Mustahil berasal dari legal Bell mendapati analisa Holmes benar FBI menemukan seri uang-uang ini sudah ditandai Uang itu diambil dari perapukan bank tahun 2001 Pakunya masih dikurung dalam penjara Tapi separuhnya tidak ditemukan Holmes mempercayai rentenir itu adalah salah satu pencurinya Bell menunjukkan sebuah nama yang sering berkunjung ke penjara Russell Gerbs FBI curiga uang curian itu ada padanya Tapi tidak bisa dibuat kasus karena mengelola pinjaman uang Ditahan 2 kali dan tidak pernah ditakwa Russell sangat berhati-hati Butuh 1 DKD untuk menggunakan uang itu Atau mungkin Leo membunuh Russell dengan mencekiknya Dan mengambil uang-uang itu Dan menunjukkan alamat Russell Gerbs Di sebuah salon milik adiknya Dan ternyata Russell juga masih hidup Dua orang yang disangka Holmes menjadi korban justru masih hidup Awalnya Russell berpura-pura tidak mengenal Leo Tapi Holmes melihat sebuah perangkas kecil di samping Russell Yang diperkirakan merupakan uang curian yang dicurinya di tahun 2001 Holmes tidak akan melaporkan perincurian itu Asalkan Russell memberikan informasi mengenai Leo Benin Russell mengenal Leo saat Leo menjadi perawat di rumah Banti Jompo Dimana ibunya dirawat dengan baik Leo meminjam uang 50 ribu dolar awalnya Tapi karena tidak punya jaminan Dia meminjamkan separuhnya atas dasar kebaikan Leo Merawat ibunya Dan dua hari setelah Leo datang Seseorang menemui Russell bernama Grigory Andrev Salah satu anggota Bradfa Entah bagaimana Andrev tahu Russell meminjamkan uang kepada Leo Sayangnya Russell tidak memiliki informasi keberadaan Leo Dan juga tidak mau membantu Andrev Holmes cukup mendengar cerita itu dan langsung pergi Sarang Holmes mengajak Watson untuk saatnya Menyusuri TKP kecelakaan Leo dengan bantuan polisi Asumsi sementara Beberapa orang di Bradfa mengetahui keberadaan Leo Dan melakukan pertemuan di lokasi ini Yang bernama Farh Krokwe Dengan Holmes menemukan cerutu dengan tembakau dari Rusia Selain rokok Polisi menemukan selongsong peluru kaliber 45 Tepat di mana mereka berindiri saat ini Kemungkinan Leo kabur dengan ditembaki Mengenai ban motornya dan menabrak van Menewaskan korban tidak bersalah Jadi jelas kesalahan itu bukan kejadian murni Holmes mengatakan semua selongsong ditemukan di sini Di mana arah pelurunya mengenai tiang telegraf dan pagar kayu Pertanyaannya bagaimana Leo ada di sini Dengan dia tahu kalau sedang diburu komplotan lamanya Kemungkinan yang menembaki adalah Grigori Andrev Tapi polisi menemukan temuan baru Yaitu mayat Grigori Andrev Tampak sebuah cekikan menggunakan senat di lehernya Yang artinya dia adalah korban yang dibunuh Leo Orang yang sudah mati tidak bisa menembak Korban ditemukan tapi bukan pelaku yang menembaki Leo Sekarang di kantor polisi Siapakah orang ketiga yang mengambil pistol Andrev untuk menembak Leo Dilihat dari jarak tembaknya Dua tembakan meleset Tapi satu tembakan mengenai ban motor Leo Holmes menelpon Eugene yang sedang mengatopsi jasad Andrev Dari jarak cekikan yang terjadi tebakan Eugene Leo menggunakan kabel earphone Dan ada laporan menarik Andrev mengkonsumsi campuran obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan jantung Mungkin itu bisa menjadi petunjuk Holmes Watson kemudian menuju tempat psikiater bernama Dr. Glassman Polisi saat menggeledah rumah Andrev Mendapati obat-obatan di mana tertulis nama Dr. Glassman Glassman setelah dia tahu problem Andrev Sebenarnya dia ingin memutuskan hubungan kerjanya Tapi Andrev selalu berhati-hati mengenai pekerjaannya Sehingga sulit untuk mencari alasan Tapi Glassman selalu mendengar satu nama yang sering Andrev sebut Yaitu Marko Zuvkov Yang Glassman yakin adalah tangan kanan Andrev dalam pekerjaannya Setelahnya menemui Marko Zuvkov Untuk menanyakan alibinya tiga hari lalu yaitu hari Senin Hari kesilakan Leo Dia mempunyai alibi yaitu sedang menjalani operasi di hari itu Pada Sabtu malam dia dirampok dengan perampok membawa pisau Zuvkov mencoba melawan Tapi perampok itu menusuk kakinya dua kali Alibinya akan dikomprimasi jika polisi menanyakan alasan Terumah sakit yang merawatnya Kalau pada sampai di hari Senin Dia semalaman menjalani operasi Kembali ke rumah Watson yang pergi ke rumah sakit Memastikan alibi Zuvkov benar Zuvkov dibawah ke rumah sakit saat itu dengan dua tusukan Dia membuat ikatan perban di dekat pangkal paha Untuk menghatikan pendarahan Polisi hanya mendapati foto kakinya yang terluka Saat dia pertama kali datang ke rumah sakit Dan ternyata Zuvkov juga baru keluar rumah sakit tadi malam Senakan Holmes yang menyusuri anggota Bradfa dari data polisi Mendapati 70 orang yang diculigai sebagai anggota Bradfa Itu pun data-data yang sudah ditahan Belum yang masih di luar yang belum diidentifikasi Mungkin berjumlah ratusan Sulit bagi Holmes untuk memperkirakan pelaku Apalagi mungkin pelakunya sudah tidak ada di Amerika Cukup terdekat untuk Holmes Jadi dia melihat-lihat foto-foto yang dibawa Watson Holmes melihat perban yang dipakai Zuvkov Saat pertama kali ke rumah sakit Dia menyadari sesuatu Dan dia tahu siapa pelakunya Di kantor polisi Membawa istri Leo Benin Larah Permulaan Holmes menunjukkan lukisan Marko Zuvkov Lalu menunjukkan orang aslinya Yang berada di luar pintu yang sedang ditahan Istri Leo tidak mengenal Marko Zuvkov Tapi Holmes membuat kesimpulan sebaliknya Perban yang dikebatkan di kaki Zuvkov Itu terjadi saat setelah Leo menusuknya Dan bahan perban itu Sama dengan Gordon Yang ada di rumah Leo Saat pertama kali Holmes dan Watson Berkunjung ke rumah larat Holmes beristahat yang tanya Bagaimana Bradford menemukan Leo Setelah lama bersembunyi Jawabannya adalah Istri Leo lah yang memberitahu mereka Dia memasukkan Zuvkov ke dalam rumahnya Tapi Leo melakukan perlawanan Menusuk kaki Zuvkov dan kabur Istri Leo yang kemudian datang Berharap suaminya sudah tewas Malah mendapati Zuvkov yang terluka Mengoyak Gordon untuk mengebatkan ke kaki Zuvkov Kejadian itu terjadi di hari Sabtu Perkepatan dengan alibi Yang dibuat Zuvkov Lalu Leo menelpon istrinya Bukan untuk mengatakan ucapan perpisahan Melainkan berkata dia sedang diserang Dan ingin mengajak bertemu Lara Di sekitar Far Rockaway Dan rencana kedua pun dilakukan bersama Grigori Andref Yang Andref sudah menunggu duluan disana Saat Leo dan Lara bertemu Ternyata sekali lagi Leo beraksi lebih cepat Dan mengalahkan Andref Leo lalu kabur ketika menyadari Istrinya terlibat dalam Diburunya dia sekarang Jadi saat Leo kabur dengan motor Lara mengambil pistol Andref Dengan akurasi yang buruk Tapi cukup untuk menimbulkan tabrakan Menewaskan Leo dan seorang wanita Yang tak bersalah Istri Leo masih menolak tuduhan Yang diberikan Holmes Watson Tapi bukti kuat ada di Gretchen Polisi selama Lara ada disini Sudah berada di rumah Lara Untuk mengecek kejadian persoapan pertama Apakah benar dilakukan di rumah itu atau tidak Dan polisi menemukan lubang peluru Di tembok yang tertutup dengan foto pajangan Meskipun Lara mencoba untuk membersihkan bukti Dia melewatkan nodah darah milik Margot Zufkov yang ada di sudut karpet Buktian kuat untuk membuat Lara menjelaskan motif Pembunuhannya Pada saat muda Dia menabung uang dengan membuat film-film porno Demi pergi ke Amerika Tapi suatu hari Teman Leo menemukan satu video Dimana istri Leo sebagai pemainnya Leo meminta cerai Semua uang yang ada Dibuat menjadi rumah Pantijobo Lara merasa tidak punya apa-apa lagi Terlebih Dia memaafkan masa lalu Leo Tapi Leo tidak memaafkan masa lalu Lara Sampai dimana dia mendengar Bradfa Memberikan hadiah untuk kematian Leo Benin Jadi dia mengambil inisiatif Untuk mengkhianati suaminya sendiri Dan kasus serta episode ini pun selesai Oke jadi itu adalah halus cerita episode 5 season 2 Elementary yang berjudul Ancient History Terima kasih sudah menonton Tetap menonton selesai Elementary Star Resmi Untuk detail-detail yang lebih lengkap Dan sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya